jelasin kobra jelasin kobra pak soa pak pak soa gini lho pak oh my kaki oke, ini karp ini juga ini juga ramai bambu ini biasanya dekat air sampai mendon bayi mendukungnya tidak mendukungnya bukan posisi ini sampai melukungnya tidak apa-apa ini juga pak soa pak soa pak ganti kulit apas ganti kulit apas kumpet ganti kulit ini 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 jantan Pak ini jantan oh member ini harus berusung ini sih masalahnya sih iya awas, ngati-hati mas, ngati-hati mas ngati-hati, awas, awas awas, ngati-hati ini juga, ini sekarang ngati-hati ngati-hati, awas, awas si, si, si awas, ngati-hati awas, ngati-hati mas, ini lanang ini? lanang ini jantan pak di petang-petang, enak, nyong tempat cempit teman-teman ternyata keberuntungan kita memang benar-benar lagi bagus nih ternyata kari-kari matahari belum sungai iya, oh ini ada mata ini ada sih mas? mata ini belum sungai kelopak mata ini kelopak mata ini ada ternyata ini awas si awas, awas, awas awas, awas awas, awas ya, aman ha 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 harus ngemek, mana? ha 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 tetap ha 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 teman-teman, ini kinko berat jantan yang lagi mau ganti kulit ya jadi, yang satu itu kemungkinan yang bekas settingan tadi, kemungkinan berdinanya karena itu besar dan ini jantannya biasanya sih lokasinya kalau berpasangan gini, dia gak akan jauh karena dia teritori dan dia menjaga sarangnya jadi mungkin ini jantannya dia mau ganti kulit, dia turun ke daerah dekat air untuk minum, karena cuma yang cuaca panas banget, tapi ini masa panaskan cepat banyak terus ya jadi kebanyakan ular-ular ini dia akan bergeril ya, atau mendatangi tempat-tempat yang dingin yang lembab, yang ada airnya karena memang kemarau ini cuacanya sangat panas bukan cuma ular, ya kepanasan, kita juga kepanasan dan karena ular ini dia berdarah dingin, pada saat suhu lingkungannya panas sekali dia akan suhu tubuhnya akan overheat juga terlalu panas, dan dia akan mencari tempat yang dingin untuk merunkan suhu tubuhnya tapi ini antaranya perbedaan ular Jawa kalau Sumatera, tapi pada baik apa dikemas? agak beda pak kalau Sumatera itu dia kecenderungannya hoodnya, ini dia agak kuning bahkan menuju ke orange kalau ada yang dikemaskan? ya, ini ya lehernya terus, Sumatera itu juga ada yang hitam kemerahan ada yang sulfur juga sulfur itu kecoklatan seperti goldi berarti ada yang kuningnya ya? ya, sama abu-abu pak, jarang yang hitam sebentar, sebentar, sebentar sebentar tidak bisa, mas ya, bisa saja tidak bisa, disini karena matanya ada yang banyak diberikan oh, ada yang beliau yang ada anak kuku ini ini ada yang melungsi sebabnya sebabnya dulu kelopaknya sebabnya merasa ada yang berdua apa yang ada yang ada Ya, dia mencari air supaya kulitnya itu lebih lembab jadi teman-teman ini kibra jantan ini kita mau tamankan dulu dan kita akan coba untuk cari pasangannya karena dalam laporannya warga yang disampaikan di kita itu dia sedang kawin tapi biasanya besar betinanya jadi kalau jantan itu dia cenderung ramping tapi kalau betina itu besar semok lah pak montok ini kita mau amanin dulu kibra nya awas yang tempatnya kalau ini ada tali yang mau tali ini gil mau lanjut Bagaimana mencukupnya? Teguh, Pak Tidak apa-apa, yuk Biasanya betina itu biasanya sudah bersarang, Pak Biasanya yang tering-tering ini, Pak Biasanya diseser, bukan ini Mas, cuma hati-hati ya, Mas ya Kalau menginjek daun, tumpuan-tumpuan, daun bambu Tumpuan aging ring, kalau siapa tahu dia lagi bersarang Pak, mana malah, terik aja Waktunya half Tumpuan-tumpuan Tumpuan-tumpuan Sekarang kembang, terus Tumpuan-tumpuan 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 Dan tidak akan terlalu ini yang sering menaik-menaik seperti ini ya mas? ya? jadi seperti ini oh tapi mau panggungan ini apa pak? mau ke yang ini pak? hutan bambu kanan ini biasanya pak daun-daun ini punya buat sarang sebab king cobrah karena king cobrah kalau dia mau bertelur dia buat sarang dari tumpuan daun-daun itu makanya hati-hati ya kalau ada tumpuan-tumpuan daun-daun bambu dupakan dulu takonnya sarang ular ya mas... ya masks 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 makes my brother saya tahu mas teman-teman yang kemarin di video katanya dua ekor ini ternyata betinya anak beti nanya teman-teman galap banget polka lagi ini kemungkinan sarang ini Pak bisa gue ini tumpuan ini lagi ngakur sih ini Oh beliau sampai ngomong soalnya sampai ngomong nih namas pulangnya kayaknya ngepurasin eno kayak gede nah semuanya Pak eno gede nah semuanya gede ini saya teman-teman laporan dari warga ini ini memang bener disini eh termasuk sedingan-sedingan yang kemarin ketemu sama tadi itu ternyata ini orangnya ini temen-temen ularnya orangnya nanti rengosnya bareng ngoyok oh kandungur aku yuk kaget kok nanti kita evakuasi kalian siap oke kalau belum utuh syukur banget oh nah ini temen-temen King Cobra yang sangat besar ini temen-temen lihat yang nanti kevoted-voted Masa Nek King Cobra nang apa gondong-gondong awas 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 tenang pak tenang hati-hati loh mati-hati Mas Alek banter nih Mas yuk jadi teman-teman nih ular kalau di musim kawin gini dia memang teritori dan terutama betinanya ya ini deh mungkin sudah bangun sarang ditumpukan serasa-serasa daun bambu ini dan Pak Suwa tadi dikiranya mengganggu sarangnya ini langsung dikejar parang ngoyok malu banter nih iya aku kaget Pak eh eh nolih ternyik eh mantap gede-gede Paul yakin iya warna kulitnya saja Mas ini ah nah ini kemungkinan eh karena dia jarang terkena panas Pak oh hehehe hehehe weh duur teman weh karena jarang terkena panas karena dia lagi mau bertelur kan dia dibawah naungan terus warnanya jadi cerah begini ah cuman lepat lepat di baik hehehe teman-teman ini ular yang sangat galak bentar-bentar dia marah hehehe 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 anteng tenang-tenang-tenang-tenang tenang-tenang-tenang tenang-tenang tenang-tenang-tenang 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 tenang-tenang hehehe hehehe tenang-tenang hehehe hehehe ini masih gede ini teman-teman ini kelihatannya ini lagi hamil ini perutnya besar ini dan itu kemungkinan itu sarangnya pegang dulu Pak yuk siap coba kem sini kem kikobra biasanya dia bersarang ditumpukan-tumpukan terasa daun bambu begini nah dia diroga-roga gini ini dia di bawah tumpukan-tumpukan serasa begini nah nih dalamnya rapi Pak oke polmire di sebelah sini kem para orang jawa petarangan kari-kari nih nih dia rapi banget ke dalamnya petarangan salah sarannya nah biasanya dia sembunyi di bawah serasa-serasa gini sambil dia nunggu telurnya keluar setelah keluarnya telar setelah dia bertelur sekalipun dia masih tungguin di ramin berarti di ramin tetep tungguin di bayam ini ya ditungguin jantan betina Pak tadi jantannya lagi cari air kan dia nungguin di sarangnya betinanya ya memperkai matang matangnya ini ya ini kemudian bentar lagi dia bertelur Oh betul eh siap mantap nah teman-teman jadi inilah yang berpotensi habitat King Cobra sekarang meledak populasinya meledak karena predator dari King Cobra sendiri sudah boleh habis ada yang ngomong biawak adalah predator King Cobra itu salah besar justru biawak jadi makanannya King Cobra salah satu makanannya King Cobra adalah biawak dan ular-ular yang lain yang lebih kecil bahkan hampir sama besarpun kalau di alam dimakan baru kalau tidak ada makanan yang lain yang lain-lain Mas mulai bentuknya Mas iya iya beledung-beledung kaya beledung-beledung karena warna-warna ini termasuk lainan ini warna-warna jarang memang warna ini untuk Jawa ini agak susah ya Pak ya ini abu-abu agak kuning gitu kan ini masukan potongnya warna yang bagus cantik banget mantap bisa siap tapi memang eh cerita dari warga sini eh berapa minggu yang lalu lagi ketahuan kawin ya Pak ya agaknya agak viral batang darahin agaknya boleh-boleh keton baik viral akhirnya banyaknya berusaha berkecara ini lah main maksudnya main ngurengi ngonong-ngelong-ngelongi jadi King Cobra ini kalau tidak kita kurangin dari populasinya itu eh tingkat bayangnya besar banget di masyarakat karena eh bisanya King Cobra adalah sangat-sangat mematikan dan King Cobra sendiri adalah ular yang tidak takut dengan manusia seperti tadi kalian lihat sendiri Pak Swapetualang dikejar sama King Cobra nya dan larinya kenyak sekali tadi jadi kalau Pak Swapetualang ini tadi cuman petani biasa pasti kena ya jelas jelasnya dikejar sama King Cobra dan sikap dan juga teman-teman kalau pegang Ging Cobra masih lihat di alam kayak gini risiko nanya teman-teman bisa menggigit tangan yang ya kalau hati-hati bisa terkena gigi jadi bisa dia bisa belok ke sini belok bisa menggigit jempol atau jari dan ini bisanya teman-teman ini bisa keluar itu tuh bisanya lihat sila dia sudah yang kuning ini yang kuning yang kuning ini bisanya nih ya nah iki gue cuma Enak jadi warna kuning neklin pekat itu bisa oke ini bisa bisa nih these nangkini milik yang bisa nih ya oke nah itu tarinya sarinya Penderita besar boleh polgії nekari ini tarinya gede maksudnya oke hai hai dan juga temen-temen kalau besaking jaring cobra ini mengenai tangan biarpun enggak luka tapi jad merasa terbakar panas kemarin saya kena agak lumayan banyak itu panas asal kita lanjut untuk airping atau cukup sini aja sesuai target dari kita jauh beras pasang udah ketangkep wajah ketangkep ya kita berapa-apa maksudnya dikarungin dulu Pak siap ini 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 sisih boleh lemumi mantap Oke teman-teman sampai di sini dulu petongan kita untuk herping atau relokasi dari Sepasang King Cobra di daerah wadah selintang desa apa desa Karangreja Nah potongan kita selanjutnya kita akan istirahat dulu dan next kita akan melanjutkan pencarian dari laporan-laporan dari masyarakat Oke saya Erie Gundul saya Sopetualang kita amat mundur see you